Intro Kura tuluri Siang malam ku terbayang Kura tuluri Hanya engkau ku didamkan Kura tuluri Mari kita berjandian Kura tuluri Agar kita berpacaran Kura tuluri Siang malam ku terbayang Kura tuluri Hanya engkau ku didamkan Kura tuluri Mari kita berpacaran Kura tuluri Kura tuluri Mereka Maksudnya. Hari ini aku nak buat kat Hang. Hang kalau rasa nak jadi terkenal sangat, Hang nak jadi glamour sangat, Sampai semua orang kena muka Hang. Ni, Hang pergi buat TikTok. Hang tahu tak macam mana nak buat TikTok tu? Haa, yang viral tu. Nanti kau ajak Hang. Ni, mula-mula kita buat guni. Satu, dua, tiga. Mutin! Dapat tu. Haa, buat macam ni. Haa, buat macam ni. Haa! 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 Tahu dah, Hang janganlah duk pandai-pandai nak ambil tahta kami, Kelarang kami. Aduh, idea ni. Hang, jangan ingat kami ni nak genak dengan Hang terak. Kami tak heranlah dengan budak beringui macam Hang ni. Haa! Eh, eh, nampaklah. Dah segak lah. Eh, Hang ni kan segak-segak lalu ni. Bek Hang pergi buat TikTok ke, Insta Famous ke Hang buat bagi viral kan. Haa! Dah popular, viral. Betul-untul, kuk-kuk boleh nikah dengan anak Tazri. Betul! Anak Datuk ke? Haa! Ni apa dia Hang bawa luri. Segok pun ni bawa luri. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Lagi sekali nah. Nak bagi Hang ingat ni. Tengok muka ni betul-betul ni. Hang kenal tak? Haa, ni muka Sisrok. Okey, Sisrok nak bagi peringatan kat Hang. Hang jangan duduk beranganlah. Nak rampah tahta yang kami dah cerita sendiri tu. Nampak tak pula? Haa? Tahta kami ni. Mahkota kami ni. Kami cerita ni bagi bukit tak? Haa? Yang uri tau tak? Hmm. Jangan pandai-pandai nak rampai. Hang ketik tak? Hmm. Orang kalau nak bercerita dengan Nisha. Takak cerita. Semua orang suka. Hmm. Saya ni, apapun saya tak setuju. Sebab apa, dialah satu-satunya anak perempuan kita. Ya. Mak dia ni naklah juga tengok dia ayuh. Jalan bersusun-susun. Zaman dah berubah. Tak macam itu. Mak. Adik kerja rajin tahu, Mak. Dia buat sungguh-sungguh tahu, Mak. Senang kerja Yusof. Yang penting, dia minat nak buat kerja itu. Bila dia suka, jadi senanglah. Betul. Yusof pun jimat. Tak payah susah-susah rupah orang. Kau fikir kau jimat saja? Tak adalah sebab macam itu, Mak. Bekerja lain, Yusof tetap kena cari juga. Tapi bila perlu sajalah. Dengan adanya adik yang cantik lagi bijaksana ni, sama juga. Yusof bayar dia harga sama macam Yusof upah orang lain. Yusof, apa kata ambil pekerja tahu tak? Adalah alasan, Cik Ma, tak bawa lori kau itu. Mak, bukan senang nak cari pekerja tetap sekarang ni, Mak. Semua tak jujur. Ada yang mamailah, yang curi tulanglah. Cik Ma, susah. Saya setuju dengan cadangan Yusof untuk... Saya tak setuju. Saya nak dia jadi akauntan. Apa cik? Macam mana? Betul. Budak. Janganlah marah orang. Janganlah buat orang. Orang kesian dekat orang tahu. Tak payah buat muka macam pisang kena lenyik ni. Aku tak kesiallah dengan orang yang tak jalan pun. Ni, orang tahu tak? Kami ni, ni, legend tahu tak? Ni, sisrok ni. Raku wirea. Wirea segala wirea. Empat tahun lebih dah bertahan. Jangan pandai-pandai nak rampas kelaran kami. Orang tak nak rampas apa-apa. Orang sebenarnya tak ada kerja tahu. Orang nak tolong abang orang saja. Tapi kan... Sekarang ni barulah orang tahu kenapa akak-akak ni viral lah. Siapa? Siapa? Walaupun akak-akak ni garang kan? Tapi kan orang dah nampak sini. Ha? Akak-akak masih cantik lagi. Muda. Seksi pula tu. Woi. Seksi lagi lah, Guni. Lalu-lalu lagi. Lalu-lalu lagi. Lalu-lalu lagi. Eh? Hal ni buat bayang ke? Nak biar hati je ni? Tak. Orang kan... Memang dah lama kau simpan dalam hati ni. Ha? Tapi sekarang ni bila dah jumpa... Depan-depan... Orang... Bila orang dapat berjumpa depan-depan macam ni... Orang dah... Tak. Seksi sangatlah. Cantik sangat ni. Orang tak boleh tahan. Orang tak boleh tahan. Terpaksa cakap juga. Betulkah ni? Sampai... Betul. Betul. Sungguh-sungguh pun ni, Man. Sungguh? Tak cantik ke? Ha? Cantik ni. Seksi pula tu. Muda sangat ni lah. Seksi. Tak apalah. Seksi kah lawa kah? Yang penting Hak kena ingat. Apa yang kami pesankan Hak tadi tu? Faham tak? Faham. Jom apalah. Ingat. Hei... Aku mula-mula tu cuak lah juga. Gila kau tak cuak tiba-tiba kena getak macam tu? Alah. Takkanlah kena getak dengan dia orang tu pun kau dah rasa terancam? Hei... Tak adalah. Tapi... Kau dah kena segar macam tu kan? Dia orang memang terkenal pun. Dah lama dah viran. Hmm. Siap dapat termubuai lagi dengan TV 10. Ha? Itulah orang tahu. Tapi kan orang rasa... Kakak-kakak tu pun terancam dengan orang tahu. Kalau tidak, tak akanlah sampai terdesak. Ha? Datang-datang nak pergi amaran. Betul tak? Memanglah Syimah. Kau tu muda lagi. Ada pelajaran. Lagipun, bukannya kau buat kerja-kerja haram apa semua ni. Alah. Sekadar dapat ancaman daripada dua akak bekas viral tu. Apalah sangat, kan? Lepas ni kau viralkan diri kau. Ha? Kau kasi bukul taipan yang dia orang pegang. Ha? Betul. Sekejap kau boleh, kan? Assalamualaikum. Ha, Syimah. Dah lama bergantai. Dah lama jugalah. Ni, hari ni makcik nak masak selat sedap. Apa kata kamu makan rumah makcik tengah hari ni? Eh, tak bolehlah. Mak Orang dah masaklah. Nanti Mak Orang maju. Tak apalah. Mereka nak balik dulu, eh? Tahu, hari itu tahu. Yalah. Baik dulu. Assalamualaikum. Kisah lah mak. Kisah baik. Oh, aku mau makan masak. Ya, ada apa? Jom keluar hari ni. Tak bolehlah. Alah, bukan je awak nyari pack kereta-kereta kat bengkel tu. Memanglah. Tapi, saya kena pantau. Kalau apa-apa jadi, siapa nak jawab, saya yang menjawab, kan? Okey, kalau macam tu... Malam ni? Pun tak boleh juga. Sebab? Rasanya tak perlu kau bagi sebab kat you. Zombong dah diri. Okeylah. Ya, aku tak. Ya, aku tak. Wah. Apa-apa benda ni? Kau nak bisnes ke nak cik darah orang? Bro. Bro, RM500 itu lelaki harga bertenang kan? Bro, kalau tak kan? Hei, uang... Nak habak, Mai. Tempat lain tak dapat dah itu, Bang. Kan? Bukan takat potong kaki, potong tangan. Potong nyawa terus ke tak? Sekejap, sekejap. Kau ingat, aku tak tahu bayarkan menu ke apa? Hah? Orang lain boleh tolak RM250 ke RM300. Kau apa kes ini? Hei... Kalau kau boleh dapat harga macam itu kan, kau pergi dah. Ya, pergi ke sana. Pergi tanya, pergi tanya. Patutlah kau ada untungkan cerut macam itu. Sampai langit runtuh sekalipun, kat sinilah tempat kau. Hei, kalau macam ini gayanya lah. Bereput kau sini sampai bila-bila tahu. Hei, saudara, cakap dia berlapik sikit. Set, set. Sabak, sabak. Benda boleh gaduh, bobo bincang. Bukan, bukan, bukan. Benda boleh bincang, bobo nak gaduh. Tidak, bang. Tidak. Tidak. Kau tak payah pujuk aku dadilah. Aku dah tawar hati nak deal pasal ini. Aku ni kalau dah mengajuk, tak makan pujuk tau. Sekati kau orang lah. Hei, pujuk-pujuk pula. Babe! Alah, kau pergi dah, pergi, pergi. Hei, kau ingat rezeki kita orang ni dapat enam poket kau ke? Alamak. Hei, kei dah. Apa nak kau kat sini? Aku lagak kau tu. Hei, pantang Datuk Nenek aku enam keturunan orang macam ni. Hei, ampun. Betul boleh bincang. Gaduh, bobo. Tengok, melepah dah. Alah, ada rezeki lainnya. Ya, itu yang karek ni. Oh, sabak, sabak. Minum ayak lo. Wow! Okay, ni bukan kebetulan tapi tadi I lalu dekat depan ofis you. So, I pergi sini. I nak ajak you keluar. Jom. I kan dah cakap kat you yang I memang... Memang tak boleh. Tak, tak payah banyak cakap sekarang ni. Jom kita keluar. Macam ni lah. You kena faham tau. I ni sama je macam orang lain. Memang kena ada kat sini yang kena setelkan kerja-kejap. Banyak ni. Banyak benda yang tak setel lagi. Okay? You tu tak kerja ke? I kan buat marketing. I keluar, I jumpa orang. Sekarang ni, jom kita keluar. Jom. Jom. I dah cakap, I tak boleh. Kau. Banyak kerja ni. Kalau I nak cakap dengan I, apa-apa sekali pun you boleh cakap kat sini. Duduk je. Saya faham tuan, saya pun sebenarnya daripada pecah tuan tu juga. Macam tu lah. Tak ke gila dia bagi harga macam tu? Macam ni lah tuan. Apa kata tuan buka harga? 200. Kalau kita buat 250 boleh? 250 ya? Okay boleh. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sama-sama. Kerja baru kot? Saya ikut. Mestilah nak ikut dah sebab tu orang tanya. Sini je dah. Abang ambil makanan dulu lah. Okay. Biasanya perempuan yang jiwa kental je makan sorang-sorang kat sini. Terima kasih. Tapi saya yang letak kental. Bila tengok ada perempuan duduk sorang-sorang. Saya... Tak payah, tak payah. Orang atas sini dengan abang orang. Sekejap lagi dia datang. Boleh cakap dengan dia. Oh ada abang. Ini abang orang. Abang. Tahu abang. Maknanya saya haji buat tak kental ni. Salah orang, salah orang. Eh duduk sekali. Eh tak apalah. Ketak abang. Ganggu lah. Nanti dulu. Okay abang. Eh susah nak pergi ganti ni. Hmmh. Oh jumpa. Eh... Eh susah nak dihantar dan beri. Ah. Eh susah nak pergi? Ah susah nak dihantar. Ya si. Eh susah nak pergi? Ah susah nak pergi. Ah susah nak pergi? Saya tak kisah orang nak cakap saya ini pergi cek timbal pun. Saya akan tetap tunggu awak, okey? Masalahnya sekarang ini, saya tak ada apa-apa perasaan berdua dengan awak. Maksudnya, kita kawan saja. Perasaan itu boleh mengembangkan. Tapi ambil masa. Betul tak? Saya akan tunggu. Awak, daripada awak buang masa, tunggu saya, bayar awak cari yang lain saja. Sampai hati awak. Kita kawan saja macam masa. Okey, tak payah nak bangkitkan isu nak kahwin apa-apa semua ini, boleh tak? Saya tak kisah. Wow, saya tak kisah. Saya akan tunggu awak sampai bila-bila sebab saya percaya satu hari nanti, saya akan berhadir dengan awak. Sekarang tu lah. Wow! Masalahnya sekarang ini, saya tak ada apa-apa perasaan pun dekat awak. Maksudnya, kita kawan saja. Kita kawan saja macam-macam. Sekarang tak payah nak bangkitkan isu nak kahwin apa-apa. Boleh tak? Ya ke? Lepas itu? Lepas itu? Lepas itu? Hani! Jamil! Ya, ya, ya. Memang aku jamil. Siapa ini? Ini, ini Mioh Hashim Bimioh Akhazali. Bakal... Bakal... Bakal apa? Bakal bos baru aku. Aku dah nak berhenti kerja dah. Aku tak nak kerja dah tempat lama itu. Aku nak tukar angin. Aku kan cepat bosan. Oh, macam itu? Itu juga kau nak tanya? Okeylah. Selamat tinggal. Eh, sekejap. Nak pergi mana tadi? Nak pergi mana? Sana? Aku tahu dia ada pergi tengok aku. Tak masalah sekarang ni kau percaya ke? Percaya je lah. Lagipun dia cakap sendiri dengan aku. Aku kesian tengok dia. Kerja dekat situ dah lama. Gaji tak naik-naik. Tak kau. Kau tak rasa lain ke? Aku tengok dia lain macam tau dengan bakal bos dia tu. Itu baru bakal tau. Kalau betul-betul bos... Eh, aku tak tahulah apa yang mereka buat. Tak ada apalah itu. Aku kenal apa dengan dia. Tak betulah. Aku itu lurus bendu. Aku tahu... Dia itu jujur dengan aku. Aku rasa aku tak perlu risau orang macam dia. Sebab apa yang perlu aku risau sekarang ni... Orang yang nampak jujur... Tapi sebenarnya... Tak. Betul juga itu kan? Perkara ini mak kena peringatkanlah juga. Takut... Takut tak kahwin sampai tua ke? Tak, tak. Takut... Ya Allah, jodoh ini kena usaha juga Nak usaha macam mana, Mak? Dulu kan orang dengan Fendi, Den Cowboy itu curang Dengan Hyrule sekejap curang Yang setia itu, ahli gemuk saja Tapi ahli gemuk itu ada setengah orang lain Sekarang ini, Mak, perempuan semua sama saja Semua tak setia Ada saja yang setia Helmy belum jumpa lagi perempuan yang betul-betul boleh menggoncang jiwa dan raga ini Itu masalahnya, tak percaya Habis Isha dulu? Dulu, itu dulu, Mak Itu dulu sebelum dia menolak Helmy Untuk siapa? Untuk budak yang sangat terkenal Macamlah terkenal sangat budak itu Ha, nanti Mak minta tolong Ayah Tak apa, tak apa, tak apa Iyih, Mak malu saja, Mak Cubalah Tapi calon itu, dia kena faham kerja orang tahu, Mak Orang bawa lori Jangan bawa lori lagi, dah Apa makni? Bawa lori ke tak bawa lori ke? Sama saja, Mak Kalau orang itu nak curang, curang juga Tapi dia itu baik Mungkin masa itu dia muda lagi Ma, kita orang ini rapat sangat tahu dulu Rapat sangat, tiba-tiba dia tinggalkan Helmy Takkanlah Helmy nak patah balik ke budak macam itu Buat apa, buang masa atau tak? Pasalannya bagilah dia peluang Ini soal hati dengan perasaan Benda-benda jadi tak boleh nak bagi peluang ke Nak cuba-cuba, tak boleh tahu tak, Mak Adok, ni Agak new kan Orang yang setia Dah pupus, ni? Yakah? Yalah Mana ada orang yang setia sekarang ni, Mak Ada je Adalah Satu persen je Macam kamu nak cakap, tak faham lah Nak kunci pun tahu? Bagaimana? Kejap saja nak keluar Yalah, nak pergi mana? Ada hal, kejap saja Tak boleh tahu tak, yalah Nak cuba jejak, cuba jejak Ha? Terima kasih Sama Ha-ha, ke mana pula itu? Pergi buang jejak, Mak Tak, Gerti nak duduk diam Ada je jalan nak berjalan keluar Dia bosan kot, kat rumah Apanya bosan? Tak ada bosan ke Macam macam kerja boleh buat kat rumah ni Pasu pinggan, pasu kain Buat motor tu kan bahaya Tak apalah, Mak, lidah besar kan? Ni, semua dah beli Tak ada lapu Tak ada lapu, ya? Ha, yalah Ya, Tuhan ku Buat lori, buat motor Nak bagi Hang ingat ni Tengok muka ni betul-betul ni Hang kenal tak? Ha, ni muka Sisrok Okey, Sisrok nak bagi peringatan kat Hang Hang jangan duduk berangan lah Nak rampah tahta yang kami dah cipta sendiri tu Hang faham tak? Ha, tahta kan rumah kota kami ni Kami dah cipta sendiri tu Tidak, yang kuri tu tak? Hang jangan pandai-pandai nak rampah Hang ketik tu tak? Yee! Tidak! Tidak? Tidak! Hing! Tidak! 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 Aku suka makan apa-apa. Tapi bukan sahabat semati sekali. Lepas tuan mati, tak payah cakap. Orang pun tak tahu yang nak hidup sampai bila. Kau ini dah kenapa? Nak sedih-sedih pula. Orang tak tahulah. Dah banyak tempat dah pergi temudaga. Tapi satu pun tak kena panggil balik. Temudaga baru pun. Tak fahamlah. Belum ada rezeki lah tu. Memanglah macam tu. Kakak fikir kau beruntung juga tau. Kau ada abang yang ada lori. Adalah juga kerja. Itulah. Orang suka buat lori tau. Tapi mak angkat kau tu puan manis lah. Asyik nak seorang jadi akauntan je. Alamak kau ni sama je macam mak-mak orang lain. Bila Rissa nak perempuan dia bawa lori kan? Sedap eh. Ini ada aku letak inspirasi lah. Mana dapat mangga ni? Ini ada petik depan tu. Sedap. Ini ada petik depan tu. Aduh. Alamak. Sakit nak kalah aku. Asyik nak pecah. Serabu lah. Eh. Kalau lah aku ni takut Yuman. Aku tak tahu lah hidup sekejap lagi aku ni. Oh. Har ni pasal. Perpul ni midut. Serabu lah aku tengok har ni. Besak sangat kan masalah har ni? Oh lah. Ya. Hantaulah anak-anakku ke rumah tu nak makan. Lepas tu mereka makin besar. Makin banyak mereka makan. Dah ni semua aku nak kena. Ni nak kena jaga tu. Nak kena bayap tu. Nak bayap ni semua duduk atas kepala aku ni. Atas nak semua duduk atas batu je bala patik. Hei. Hei. Mintalah kan bapak mereka orang. A.K.A bekas lelaki kau tu muda. Hei. Bekas lelaki aku tu tak tahu raik resah bersuai pergi mana orang. Nak minta tentang apa. Mika lain dah ha. Ni. Sejak hari dia jatuh talak tu. Aku tak pernah dengar lah lama dia. Aku tak pernah dengar lah ha. Aku tak pernah dengar lah lama dia. Hei. Mana boleh macam tu. Ni tanggungjawab dia. Tanggungjawab ni. Ni. Makanlah kata kalau dia tahu lah apa tu tanggungjawab. Dia tak main lah silap mata. Niduk. Niduk buat pling. Hilang daripada rada tak tahu pergi mana dah ha. Kita saman dia je. Oh boy. Han cakap senang tak nak saman. Ha. Nak saman pakai apa ha. Nak bayangkan apa ha. Tengayak luk. Ha. Tengayak betah. Saman kurung. Tengayak. 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 Ap isnya. Tengayak. 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 Macam dia angkup banyak pula klien dia, banyak pula pelanggan dia. Ah, hal ini lebihlah ke dia. Itu rezeki dia. Dia ambil customer kita. Rezeki kita di jantas. Sampai. Helmy. Pak Cik Rosli itu bukan main lagi puji Shah itu tahu. Wah, bagus untuk dia. Bagus untuk awak juga. Yalah, kenalah jaga elok-elok. Dahlah cerdik, pandai, sopan pula itu. Susah tahu nak dapat orang macam itu sekarang. Tapi kita tak tahu pun kekurangan dia, kan? Tapi ini dah depan mata. Kenalah jaga. Nanti terlepas melopong. Jadilah. Kalau sesuatu itu memang bukan hak kita, cubalah macam mana sekalipun tetap tak akan jadi hak kita juga. Sekarang. Apaueller kau? Alhamdulillah. Kau masih liman. Mudah kerja dengan kau ini sebab itu. Aku berani bagi kau di atas kawan aku. Ada projek lagi ke? Angkau pun? Ekanlah. Tapi tiap minggu kau kena bawa daripada sini Kau pasal tani. Alhamdulillah. Tiap minggu kan? Ya. Cantik tu. Okey, nanti kau minta kawan kau telefon aku. Ha, aku boleh. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Panggali okey. Okey. Adik. Kita dapat pojek baru. Kena cik orang ni. Eh. Eh, kenapa nak cari orang? Orangkah ada? Tak boleh. Ini tiap-tiap minggu punya kerja ni. Alah, orang boleh buatlah. Tak ada hal. Ya, jadi... Betul! Betul boleh. Betul. Okey. Tengok macam mana. Boleh. Mak-mak ni kan, diorang kalau dah nampak perempuan yang elok pada mata diorang, terus dia nak jadikan calon menantu. Aik. Mak kau pun dah jumpa calon menantu untuk kau. Eh, dah lah. Isya tu lah. Siapa lagi? Okey lah tu. Dah ada calon. Masalahnya sekarang ni. Aku tak berkenan pun dengan Isya tu. Dia pernah reject aku, tahu tak? Cerita lama kan tu. Oi, dia reject aku, tahu tak? Reject. Sampai bila-bila aku tak ada lupalah. Okey, macam ni. Kalau perempuan yang pernah reject kau dulu, kau tak nak, kau bagi kat aku. Betul. Aku tak yaslah kalau kau okey, okey saja. Aku lagi okey kalau kau okey. Haa, kalau macam tu... Nanti kau lihat aku. Bila? Nanti kau dah sambil apa-apa, tahu tak nanti. Pada masa, bro. Alhamdulillah. Semoga perniagaan Yusuf terus berkembang. Ayah dah beritahu sebelum ni. Bila kita buat kerja secara jujur, insya Allah Allah tolong kita. Ya. Jadi, Abang kena ambil pekerja lah? Eh, iyalah. Eloklah itu. Sebab nak bantu kan? Mudahkan kerja. Kalau ada pekerja pembantu saja senang sikit. Tapi kalau pekerja itu yang kita nak... Orang ada? Eh, mana boleh? Nanti kalau Sima nak kena kerja tempat lain... Eh, tak ada. Tak ada kerja tempat lain. Belum ada lagi, Mak. Lagipun, dari Abang kena duit pekerja lain. Lepas tu, bayar orang tu. Lebih baik bayar adik sendiri. Tak gitu. Hmm, kitalah. Ada je kat Evie. Kan? Nanti kita fikir, okey? Alah. Nasib tak ada yang mengikur hari ni, kan? Syah. Akanlah setiap kali kita nak keluar diri ikut tak awak. Baguslah. Semua dah matang. Eh. Saya dah sama matang eh. Awak ni tak segal tau. Eh. Awak lapar tak? Kalau lapar, kita makan dulu? Itu okey. Awak lapar? Saya lapar. Tapi, saya nak beli makeup dulu. Boleh? Belanja? Saya nak beli dekat situ. Boleh? Boleh? Boleh tak? Dekat sini? Ya. Boleh lah? Jum. Jum. Mana ini? Sabah sikit. Iman, Iman. Saya janji keluar bertiga, kan? Eh. Memang saya janji nak keluar. Tapi tak cakap berdua. Betul tak? Tak kenal pun. Nama saya Zali. Nama penuh saya Kamarul Zaliman. Jadi? Jadinya? Sekarang, kawan saya ni dia tengah cari orang untuk punya kenal, untuk buat kawan kan? Lepas tu saya bawa dia jumpa awak. Kenapa, I? Sebab I yang beria sangat nak kenal dengan awak. Tak salahkan kalau I nak kawan dengan awak. Apa ni? Tak apa pertanian dulu, eh? Nak apa-apa tak? Ay apa? Tak! Haruskan saya. Keluar tadi Pergi kenalkan Zali dan Isya Pulak Kenapa macam tu? Bukankah Isya Tak boleh Halmy rimas dengan dia Kami rasa Zali tu dia sesuai dengan Isya Dia je yang boleh layan kena Isya Layan Torex Syndrome Isya tu Apa yang Isya nak cakap ke apa-apa Semua memang Zali balik lain Tak baik cakap macam tu tau Bukan dia nak jadi macam tu Macam tu lah Bukanlah dia nak Semua dia dah takdir Sekarang ni Mama nak Halmy belajar terima dia I'm sorry But that's not gonna happen Allah Akbar terlupa pula nak beli Eh kan baru dia sampai rumah Takkan nak keluar balik tak payahlah Tak apa Tak kirim tak? Tak apa Biar orang pergi belikan Bagi duit Tak payah Nanti kalau nak kirim apa-apa Mesej abang ya Eh rajin pula dia ni Pergi balik Pergi balik Bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Kau mesti lapar dengan harga kan Jom kita pergi makan sama-sama dah Kau ni dah kenapa eh Nak ngorak aku pula Alah Puan-puan cantik macam kau ni Mesti rasa ni lain-lain biasa kan Aku tak percayalah Tak apalah Kalau kau tak percaya tak apa Aku pun bukan yang seri sangat pun Tapi kalau kau betul-betul lapar Aku nak belanja kau ni Kita lepar makan Mi Mamak ke Mi Goreng Basah ke Mi Goreng Mamak pun Mi Goreng Mamak lah Jom Mi Goreng Mamak pun Mi Goreng Mamak lah Eh kunci sekejap Aku lukak sekejap Eh Nak kakak dah Assalamualaikum Ya Ya Saya adik dia Kenapa 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 Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Mak Mak Ayah Alhamdulillah Alhamdulillah Dekat mana Tak payah tanya Pak Pot Jom kita pergi Tutup tingkat tutup hindu Kita tak tahu kat mana Nak tuju ke mana Hospital ke Telim ni Hospital Hospital Dah jom Jom Dekat mana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jalan-jalan Jalan-jalan aku di kampung halaman Terpandanglah aku gadis di jalanan Ayu cantik comel dibalik senyuman Tapi garang sangat macam harimau belah Jangan cuba mendekati kalau takut disakiti Jangan cuba kacau lagi takut nanti kena mati Terima kasih 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 Terima kasih